Hai semuanya, welcome back to my channel Di video aku kali ini, aku akan spill satu serum yang menjadi andalan aku Dimana serum ini ngebantu aku banget buat ngeratasi permasalahan kulit aku kemarin Yaitu adalah bekas-bekas noda jerawat yang kemerahan dan juga noda hitam di wajah Nah, bagi teman-teman yang punya jenis kulit rentam berjerawat seperti aku Kalian pasti tau banget ya, yang namanya bekas jerawat dan noda hitam itu sulit banget diatasi dan butuh waktu yang lama Dan itulah alasan aku tertarik buat cobain Skin Tific Simway 377 Dark Spot Serum Dimana klaimnya serum ini tuh dapat memudarkan noda hitam dan hiperpigmentasi hanya dalam waktu 14 hari Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan serum ini, just keep on watching Serum Rettening dari Skin Tific ini menurut aku beda dengan serum-serum rettening Yang lainnya yang pernah aku coba, dimana ini fokusnya itu untuk mencerahkan dark spot dan mengatasi hiperpigmentasi Dimana ini kandungan utamanya telah menggunakan bahan aktif pencerah yang telah dipatenkan yaitu adalah Simway 377 Dan cara kerja Simway 377 ini adalah dengan menekan produksi melanin di kulit So kulit lama-lama jadi lebih cerah, kemudian menyamarkan noda hitam di wajah dan juga dapat melawan radikal bebas Dan ini ternyata lebih efektif 7000 kali dari Alpha Arbutin dan lebih ampuh 22 kali dari Kojic Acid Lalu ada kandungan tambahan seperti niacinamide yang bagus untuk menyamarkan bekas jerawat dan noda hitam Cranesamic Acid yang bagus untuk melembabkan kulit Dan bagi kalian yang punya kulit sensitif, kalian gak usah khawatir Ini cocok untuk semua jenis kulit Dimana ini sudah mengandung 5 times seramide yang bagus untuk memperbaiki skin barrier Dan juga centella asiatica yang fungsinya adalah untuk menenangkan kemerahan di wajah kita Jadi serum ini akan tetap gentle dipakai di kulit Packaging dari Skin Tific ini menurut aku botolnya ini kelihatan mewah Kemudian ini isinya ada 20 mili Dan untuk pengambilan produknya menggunakan Aeros Pump jadi ini jauh lebih higienis Untuk teksturnya ini watery, mudah di blend dan gak lengket di kulit Cara pakenya kalian bisa pump ke wajah kalian sesuai dengan kebutuhan wajah kalian Lalu pas di apply ke kulit ini tuh bener-bener nyaman, gak ada sensasi panas ataupun cekat-cekit di kulit Finishnya ini ringan, kemudian bikin wajah jadi kelihatan glowing dan juga lebih lembab Dan untuk kulit aku yang oily ini gak lengket sama sekali Untuk urutan pakenya kalian bisa pakai ini di pagi dan malam hari agar hasilnya lebih maksimal Dimana kalau pagi hari setelah kalian cuci muka Kalian bisa pakai toner, kemudian kalian bisa pakai sim white 377 ini Dilanjutkan dengan moisturizer dan terakhir jangan lupa sunscreen Dan untuk malam hari kalian bisa pakai facial wash, toner, serum, kemudian dilanjutkan dengan moisturizer Dan ini dia progres aku selama pemakaian serum dari Skintific ini selama 10 hari Disini kalian bisa lihat ya, noda-noda hitam aku mulai memudar Dan juga bekas jerawat aku yang kemerahan, kemerahannya juga mulai berkurang Serta aku merasa tekstur kulit aku menjadi lebih halus dan juga lembab Gak heran sih kalau ini klaimnya bisa 14 hari memudarkan noda hitam dan hiperpigmentasi Dimana serum ini merupakan serum yang high performance Karena sudah menggunakan struktur molekul yang lebih kecil Jadi penyerapannya ke kulit juga lebih efektif Overall aku suka banget dengan serum Skintific Sim white 377 ini Dimana aku juga rekomen ke kalian yang sedang cari serum pencerah Untuk mengatasi permasalahan bekas jerawat dan noda hitam Dimana bagi kalian yang mau pesan, kalian bisa pesan di bawah ini Akan aku sertakan linknya di description box Semoga info ini bermanfaat Dan jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share video ini Daaah